Gue gak tau tidur antara tidur dan enggak Pas gue melek, pokoknya dalam kondisi gue demam Jadi gue tidur, disebelah kan ada satu orang lagi Di tengah-tengah itu ada kaki Terus gue buka, set, gue langsung ngambil headlamp Ke tenda dia bang, nyorot pas banget ke tenda dia Di belakang tenda dia ada empat orang Akhirnya jalan-jalan, si Yuli tiba-tiba Bang, kok gue sedih ya? Kok gue pengen marah-marah ya? Gue bilang, aduh Yuli, ngapa lagi? Gue nengok ke kiri Weh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue, Joe Kali ini gue lagi-lagi disamperin sama legenda gunung nih Aduh, Bang Samsul Wede, apa kabar deh ini? Setelan baru nih, pakai kubuk Biasanya botak Bang, gue denger-denger kemarin lo abis turun nih dari gunung gede Iya, abis turun Dan gue denger-denger kayak seru tuh di gunung gede Ya, lumayan seru sih, menarik lah Gue penasaran nih, kenapa sih ada apa sih nih di gunung gede itu kan? Lo naik kapan tuh kemarin? Tanggal 11, 12, 13 kalau gak salah 12, 13 kemarin ya? Iya Jadi pas 2 minggu setelah gunung gede dibuka tuh ya Lo naik tuh Tapi dikit dulu deh Ada apa sih di gunung gede itu? Jadi, kenapa gue maksain ke gunung gede? Itu ada yang ngikutin gue dari salak Minta dianterin Dan setelah sampai puncak Ternyata sosoknya tuh yang tadinya awalnya gak terlalu nyeremin Pas udah sampai gunung gede, itu nyeremin banget Dan satu, ada yang kesurupan Oh, jadi lu sebelum naik gunung gede, lu naik salak dulu Iya Nah, dari salak itu Minta dianterin, gue antara percaya-percaya Ternyata beneran, ada Yang gue ketemu di salak, ketemu lagi di gede Wah, gede Menarik Berarti kita cerita dikit jadi salak nih ya Baru nanti kita gede Yaudah, gak usah lama-lama lagi dah Langsung aja kita udah siap Mode Horror Aktif Oke Bang Samsul Gimana itu ceritanya? Jadi, sebelum ke gunung gede ya Sebelum ke gunung gede, dua minggu sebelum ke gunung gede itu Gue kesalak dulu Bang Kesalak sama beberapa orang Gue gak akan nyeritain detailnya Kesalak itu kayak gimana Intinya, pas naik kesalak itu diwajibkan Kita ngerokok Terus kita harus naro di batu gitu Buat ucapan istilahnya Kalau kita bertamu ke salak Kita harus disuruh kayak gitu Pas awal naik sih Ya sebenernya gak ada apa-apa Naro rokok Terus kita naik gitu Nah, pas turun Gue inisiatif sendiri Mas turun dari saat waktu Gue bilang Lu masih ada rokok gak? Sebatang gitu kan Ada Bang katanya Terus, yaudah lu rokok aja Taruh lagi tempat disitu Gitu kan Udah kayak gitu Ditaruh lah Dia ngerokok, nurut gitu kan Temen gue ini Akhirnya ditaruh di batu gitu kan Dekat petilasannya itu Di bawah petilasannya Taruh Dia ke bawah tuh Nah, cuman sebelum gue mau pergi Gak tau kenapa Tiba-tiba mulut gue nih kayak pengen ngisep tuh rokok Jadi gue ambil nih rokok Gue kenyot Gue minta ya Seisep gue gituin Gue kenyot Gue taruh lagi gitu Jalan berapa langkah Tiba-tiba Kayak ada yang ngebisikin Bang Saya ikut ya Ke Gunung Gede Gue bilang Lah, siapa nih yang ngomong? Ah, kata gue Mau ikut mah ikut aja sih Gitu kan Intinya yaudah Kalau mau ikut ikut aja Lagian kayak gak punya kaki aja gitu kan Ya intinya sambil bercanda-bercanda Karena gue pikir Cuman pikiran aneh-aneh gue aja gitu Tiba-tiba pas gue gitu Jalan Karir gue langsung mendadak Berat Aduh Gue bilang Kenapa mendadaknya Apa? Beratnya tuh mendadak gitu Beda lah intinya Gue bilang Beneran kali ya Ini orang ngikut gitu Gue ngeceleng-ngeceleng Gue gak ada Bang Cuman dari kejauhan Gue ngeliat ada Kakek-kakek ketawa Bukan ketawa Senyum Sempet kedenger Dari sebelah itu Ada pohon bambu Itu kebunyi Kerosak gitu Nah si temen gue ini Dia juga sempet nengok Nengok kayak gitu Bang Diikutin kali ya? Udah gak usah Kata gue Gak usah dipikirin Jalan aja Yaudah kita jalan tuh Dengan kondisi Karir gue Berat banget Jalan Sampai akhirnya Ke base camp Dan alhamdulillah Sepulang dari salat Gue sakit Gara-gara lu ditempel itu Iya gue gak tau Gue gak tau Antara ditempelin dan enganya Gue gak tau Intinya gue sakit Temen gue juga sakit Tuh yang satu Bahkan yang lebih parahnya Dia sakitnya lebih parah Daripada gue Gitu kan Nah dari situ Gue memang ada rencana Buat kegede Nah dari situ tuh Sebenernya gue udah punya pikiran Buat nge-cancel gue Buat nge-cancel kegede gue Karena kondisinya gue lagi sakit Gak mungkin juga Maksain buat munca kan Cuman gak tau kenapa Tiba-tiba gue dimimpiin Pokoknya gak mau tau Intinya dalam mimpi itu Pokoknya gak mau tau Lu harus kegede Gue mikir dong Dari situ Pas udah Apa Pas udah tau mimpi kayak gitu Gue mikir Gue bilang ngapain Gue kegede-gede Masa gue ngikutin Demit sih Gue bilang gitu kan Sebenernya gue mau cerita Gitu cuman Yaudah lah Sekarang udah tanggung jawab gue Gue juga udah Ngerti dan paham gitu Jadi Yaudah mudah amat gitu kan Akhirnya yaudah Gue ngadain lah Nanjak bareng kegede Sebenernya pesertanya itu banyak bang Cuman karena gue sadar dengan kondisi gue Akhirnya gue Gue gak terlalu banyak Intinya cuman berapa ya 10 orang Harusnya 11 cuman jadi 10 Jadi Yaudah diputusin lah tanggal 11 Sampai 13 itu gue nanjak bareng dulu Gue sempet ada pikiran Apa setannya bener ya Ngikutin gue ya gitu kan Sampai gue pecah-pecah Doa gitu intinya Tapi kagak-kagak keliatan gitu Kondisi gue tetep masih sakit gitu kan Pas sebelum kegede itu gue sempet swab Sempet periksa juga Gue takutnya kan kena corona gitu kan Batuk pilek Ternyata enggak aman gitu kan Oh yaudah deh aman gitu kan Oh sakitnya tuh batuk pilek? Iya batuk pilek Gue kira gue takutnya Ya sekarang lagi musimnya kayak gitu kan Gue cek dulu Takutnya nularin dan lain-lain Ternyata enggak Gue negatif aman gitu kan Akhirnya tanggal 11 kita berangkat tuh Gue berangkat hari Jumat itu Pokoknya pagi deh Nyampe sono tuh sekitar jam 1 jam 2an Sampai base game tuh Jam 1 jam 2an Pas udah sampe itu sekitar 3 orang Nah dari situ gue nungguin temen gue tuh lama Lama banget Sampai ada kejadian satu peserta gue Cewek Yang harusnya dia ikut Kata dia Bang Sorry gue gak bisa ikut Gue nyasar Nyasarnya tuh gimana sih? Jadi sebelum ke BC Katanya dia naik angkot Kan diarahin nih Naik angkot ini-ininya Dia bilang dia dibawa nyasar sama angkotnya Terus dia balik lagi ke rumah Lah Bisa begitu ya? Makanya gue juga bingung kan Akhirnya Ya gimana Masa gue disuruh ngejemput kan? Gue bilang Ya kagak bisa lah ngejemput dari sono ke sono Gue bilang jauh kan gitu Akhirnya dia cancel lah satu Dan yang paling parah ini sih Jadi satu peserta gue Lima sandri Satu orangnya kecelakaan tabrakan Dan ininya dijahit sampe lima jahitan Dari situ gue mikir Wah ini sih naik udah banyak buat ininya ya Udah banyak apa Udah banyak masalahnya gitu Cuman gue mikir lagi Aman gak ya? Aman gak ya? Aman kali? Nah gue sempet nanya ke si Yang jatuh dari motor ini Lu sanggup gak? Dia bilang sanggup bang Bener sanggup ya? Gue mastiin terus Mastiin terus Takutnya kenapa-napa? Karena kan abis jatuh Takutnya gak kuat gitu Malah ngeri bedin Dan lain-lain gitu kan Takutnya kenapa-napa? Dia pastiin dia kuat Dan alhasil Ternyata beneran kuat Akhirnya udah kumpul Terkumpul lah sampe sepuluh orang Pokoknya Sepuluh orang lah Yang gue Deddy Terus satu cewek Satu cewek Dan sisanya cowok semua Nah sebenernya Dari bawah ini Kita udah ada perjanjian Tentang namanya Bang Di rombongan gue Ada rombongan tetangga Dia juga satu cewek bang Karena satu cewek Tadinya kita mau gabungin Biar satu tenda Nah kalau si rombongan ini Ngomong ke gue Bang nanti kita di atas Tendanya deketan ya Biar Si cewek ini ngegabung Nah sedangkan temen gue Yang namanya Deddy Yang gue suruh ngepush Dia ngomongnya Nanti kita ngecam Di mata air ya Nah Sedangkan Deket mata air Sedangkan temen gue Yang lain Rombongan gue yang lain Nangkepnya Kita ngecamnya di mata air Wah Terjadi miskom Miskom semua nih Miskom semua Sedangkan gue Gue tau Kenapa dia ngebarengin Rombongan tetangga ini Ngebarengin Karena biar bareng Gitu kan Buat si cewek ini Akhirnya yaudahlah gitu kan Gue pikir Masih aman-aman aja gitu kan Yaudah Pagi datang Yang naik luat mana nih Pihak putri Putri ya Pihak putri Akhirnya Gue pagi datang Gue mulai Tracking tuh Sekitar jam 7 Jam 7 Kita tracking Kita Ya doa-doa Dulu Akhirnya kita berangkat Sampai Pos si maksi Disini Gue udah mulai kerasa Jadi Udah mulai Pendaftaran si maksi Eh Lapor sama si maksi kan Temen-temen gue udah pada depan Duluan Satu orang Liat ke gue Dia itu masih temen Setim gue Kondisi gue lagi muntah itu Lu lagi muntah-muntah Muntah-muntah Karena Kondisinya gue bener-bener Gak sehat Jadi nanjak Kondisi batu Gimana sih Udah ketahuan kan Akhirnya gue bilang Udah lu duluan aja Gue ngasih syarat Gue bilang lu duluan aja Gak usah mikir yang aneh-aneh Intinya Lu duluan aja lah Gue pake tangan gitu kan Akhirnya mereka berangkat duluan Di bawah Gak ada yang tau Gue muntah-muntah Kayak gimana Tapi gue percaya Kalo gue bakalan sanggup naik Tapi Kayaknya gue bakalan lama Lama Akhirnya Ya udah lah Mereka berangkat Dengan kondisi Ya lumayan Barang bawaan gue Lumayan berat juga kan Akhirnya mereka berangkat tuh Dari situ gue udah mikir Wah kayaknya gak beres nih Badan gue Satu fisik kayak gini Kedua Mata gue udah kunang-kunang Bang itu Jadi gue Mau gak mau Gue harus paksain Nah dan beban gue tuh Sebenernya bukan masalah peserta Nih yang ikut nih Gimana kabarnya Gitu kan Tapi yaudah deh Yang nebeng Yang nebeng kan Akhirnya gue jalan Bahkan gue sebenernya Disitu tuh Sebelum sampai pos 1 aja Gue Capeknya minta pun bang Sampai gue sempet Nge-live di Instagram juga Karena Kecapean gitu kan Dapet sinyal Iya dapet sinyal kan Jadi gue nge-live dulu gitu kan Yaudah deh Nah disitu tuh Selama pendakian itu tuh Gue dibekelin HT Gue megang satu Temen gue yang paling depan Megang satu HT Akhirnya jalan Sampai pos 1 Masih aman Gitu kan Ya berat-berat dikit lah Sampai pos 2 juga aman Nah dari pos 2 ini Gue ada pikiran Buat motong jalan Dari situ kan Ada jalur lama Kalau dari pos 2 itu Ada jalur lama Motong gitu kan Ke jalur lamanya ini Dan itu jalurnya Gue akuin enak harusnya Cuman gue mikir lagi Oh iya Gue bawa orang nih Gue takutnya ada satu Yang lemah gitu Ada beberapa orang yang lemah Tiba-tiba gak Kelihatan sama gue kan Jadi akhirnya Yaudah gue belok lagi Nah cuman sebelum Pas jalur gue Pas gue masih di jalur potong ini Gue ngeliat Aki-aki lagi Yang sama Yang sama Itu senyum lagi Gue bilang Lu aduh Gue Dari misalkan Berapa kil Berapa ratus meter ya Gue langsung Melipir nabrak Jalur yang Apa Yang Yang bukan Jalur aslinya Ini aki-aki Gak pas senyum sih Gue bilang Gue belok tuh Maksudnya Lu kalau mau ini Ngobrol aja gitu Jalan gitu Jangan tiba-tiba Nongol Dari jauh nyeremin Gitu kan Akhirnya yaudah Belok ke situ Gue jalan lagi kan Sampai Akhirnya gue sampai Di pos 3 itu Sekitar jam 12 Dan itu Gue ketemu Ternyata bener Ketemu satu orang Dari tim gue Namanya Bang Andri Dia perawakannya Gede Gue tanya Bang Lu selisih sama yang depan Berapa jam Satu jam Dia bilang Wah Masih aman lah Gue pikirkan Satu jam Pas udah kayak gitu Kita istirahat Lama Ngopi-ngopi Akhirnya gue jalan lagi Gue jalan Ternyata Bukannya Mau cepet Malah makin lama Gue jalan tuh Karena kondisi Satu PC gue memang lemah Kedua Barang bawaan gue berat Gue niatnya pengen ngepush Dan ternyata Yang satu ini juga Sama gitu Gak kuat juga Akhirnya gue gak bisa kan Mau gak mau Gue tetap harus ngebarengin dia Jadi Yaudah deh Gue akhirnya Ngalah sendiri kan Sama-sama ngalah lah Intinya sama-sama gak kuat Yaudah bang Tenang Kata gue Kalau masalah Nyampe ke atas Kita pasti bakalan nyampe Cuman gue gak tau Jam berapa-jam berapanya Dari situ gue udah mulai Capek Sebenernya gue ada pikiran Buat turun bang Karena dari 3 ke 4 itu Tanjakannya Naujubillah Kalau Putri itu Udah-udah paling nyampein banget kan Udah gitu Pos bayangannya banyak banget lagi Warung lagi Warung lagi Kapan pos 4 nya Gue mikir ya Makanya orang pada tidur dulu Di pos 3 ya Iya Dari situ tuh Gue sempet Beberapa kali tidur di trek bang Sempet beberapa kali tidur di trek Tidur pertama Gue dibangunin sama pendaki Tidur kedua Gue dibangunin pendaki Tidur ketiga Gue dibangunin pendaki Tidur keempat Gue dibangunin sama bapak-bapak Bangun Gue lagi sedang kesadar Gue ngeliat Itu bapak-bapak siapa Nengok lagi Mukanya mirip Aki-aki itu Ya elah Itu mukanya mirip bang Mukanya mirip banget Gue bilang Gue suruh bangun lagi Gue bilang Gue ngeliat Pas gue gisik-gisik Itu jadi kayak orang normal Tapi itu sama orang normal Iya Tapi pas gue ngeliat pertama gini Itu ngeliatnya beda sosoknya Tapi pas ngeliat gini Kok Pas udah gue gisik-gisik gini Tiba-tiba Jadi kayak Manusia normal lagi Gitu kan Gue bilang Aduh udah capek Kondisi badan gue udah mulai menggigil bang Udah mulai panas lah Udah mulai panas Kayak mau demam gitu kan Aduh Nah disini ada kejadian Yang paling gue kesel Daripada gue capek Naik Gue dibekliin satu HT Jaringannya itu Channelnya itu 8 Karena udah perjanjian dari bawah Pas gue muterin HT Nyalain HT Dead monitor dead Tiba-tiba yang nembal siapa bang Tukang seblak Saksinya demi apapun itu bang Andri ada Jadi saksi Apa Gue Dead monitor dead Maksud gue pengen Nge-backup gue berdua Salah satu ada yang bawa barang gue berdua Gitu kan Yang nembalin Tukang seblak Tukang makanan Dalam hati Gue pencet tuh Woy gue bilang Gue butuh temen gue Bukan tukang seblak Anjir gue kesel banget Astagfirullahaladzim Itu bang Andri sampe ketawa-ketawa geli Dari capek gitu kan Karena yang nembalinnya Nggak dapet bang Gue dari bawah aja itu Nggak dapet jaringan temen gue Sampai atas Sampai pos empat itu Nggak ada Nggak dapet pokoknya Gue bilang Aduh ini Gue bawa HT buat apa gunanya Gitu kan Gue jalan lagi Sampai jalan lagi Gue terus mantau HT Gue pengen Ada yang Ada yang Apa Ada yang turun juga gitu Bantuin gue berdua Dan itu nggak ada Sampai akhirnya setengah 6 Gue sampai surkan Setengah 6 sore Setengah 6 sore Dan sampe surkan Putih semua Kagak keliatan apa-apa Kabut Surya kencana Lagi kena kabut Seharian Dari kemarin Pokoknya begini terus Kabut Angin Badai Pokoknya udah Udah segala Teg bengek macemnya Disitu ada deh Gue melipir ke warung Gue bilang Bang Istirahat ya bentar ya Yaudah nggak apa-apa bang Dia tau kondisi gue Pucat Lemas Kata Bang Andri juga Lu bang Udah lemas banget Nah dari situ gue mikir Apa gue ngediriin tenda ya Karena kondisinya Di tas gue itu ada satu tenda Ada satu tenda gitu kan Nah dari situ gue bilang Gue baru keluar dari warung Badan gue langsung Menggigil semua Langsung menggigil semua Udah nggak kuat lah Gue ngangkat carrier aja sekarang Aduh gue udah lemas banget Gue bilang udah Makan gorengan 2 biji 3 biji Gue diem aja Sampai akhirnya Sampai jam 6 Nggak tau kenapa Tiba-tiba hati bunyi Bang Samsul Dimana Bang Samsul Gue bilang Anjir ini hati Kenapa tiba-tiba bener Gitu kan Udah sampe surkan Gue bilang Dead Gue bilang Gue ada di surkan Lu jemput gue lah Gue nggak mau tau Nah dari situ Udah mulai tenang nih bang Akhirnya gue bilang Gue putusin Bang Lu mau nggak mau Lu ngepush ya bang Tolong sama orang Yang ada di tenda Buat ngejemput gue Gue beneran udah nggak sanggup Gue bilang Gue sanggupnya sampe sini doang Intinya dari sini ya Sampai Tempat Camp paling setengah jam Gitu kan Yaudah nggak apa-apa bang Nih gue bakalin HT Dia bawah center Sebenernya gue sempet ragu bang Karena kondisinya kabut Dan Bang Andri ini Katanya dia belum pernah Belum pernah kesini Belum pernah kegede Belum pernah kegede Maksudnya belum pernah tembus Jadi gue mikir Tapi Yaudah deh Gue percaya aja mau Bang Andri Kayaknya gue kasih HT Baru berapa meter Itu kondisi udah jam 6 lewat Hampir setengah 7 Tiba-tiba Datang dong Bang Si Daddy ini temen gue Oh lu bang Gue bilang Dad Udah lu jangan baik bacut ya Lu bawa nih tas Gue bilang Berat banget Mana ada melon di dalam gitu kan Udah buah-buahan banyak Gue bilang Udah lu bawa nih Yaudah Cuman Dia dateng tuh Bukannya malah seneng Malah tambah kecot bang Dia bilang Bang Enggak gue bilang Gue gituin kan Yaudah sekarang kita jalan Teriak-teriak Nah dan kondisinya Ada satu rombongan lagi Juga bang Sama Sama dia juga pesertanya Ilang juga Jadi Pas pada saat itu Gue gak tau ya Intinya banyak peserta yang ilang Bukan ilang sih jatuhnya Ketinggalan belakangan Tapi Dia ikut kayaknya Ketenda orang Atau kondisinya Karena kabut Jadi gak kelihatan Gitu kan Dari situ Ternyata ada Nah dari situ Gue ngeliat Sekelebatan-sekelebatan Dari kabut Banyak bayangan putih Ayaudah lah Buda amat Gue bilang Gue pengen sampe tenda Pengen ngerebah gitu Kan udah capek banget Akhirnya Udah sampe tenda Disitu ada satu cewek Yaitu namanya Yuli Dia tiba-tiba nangis Bang lu kemana Lu kok ninggalin Gue kesel banget Yul siapa yang ninggalin sih Lu tau Gue baru sampe sini aja Sekarang siapa yang ninggalin Gue paling belakang Nangis-nangis bang Katanya Karena kondisinya Dia kenal sama gue doang Gue nangis Kayak gini Gue takutnya Ditinggalin sama lu Gue bilang kagak Yul Udah ya Lu jangan nangis ya Badan gue capek banget Ini gue bilang capek banget Udah ntar aja nangisnya Akhirnya Masuk ke dalam Karena memang Gue disitu panitia Mau gak mau Dengan kondisi gue sakit Akhirnya gue masak Jadi gue nyelesain tugas gue dulu Gue masakan Pas gue udah masak Si Yuli ini cerita Bang Tadi gue ngedenger suara tuh Jadi kenapa mereka hilang tuh Ternyata Bukan hilang Jadi memang miskom Dari bawahnya Gitu kan Dan Si cewek ini Si Yuli ini Dia bilang Kalau dia Pas di mata air Ngedenger orang siul-siul Siul-siul kayak manggil Siul-siul kayak manggil Katanya Intinya Kata gue Orang kali Yul Enggak Kata dia beda Pokoknya beda aja intinya Gue gak tau dia pekan Atau gimana Jadi Yaudah lah Boda amat Dan gue bilang ke dia Oh mungkin lu halu Atau kecapean Mata air surkan tuh yang deket puncak Iya Benda kerplangnya tuh Nah disitu kan Nah dia tuh sempet Dan dia sempet Ngedenger suara Manggil nama dia Gue berpikiran Oh itu mungkin gue kali Yul Amat didi Karena kondisinya pas gue jalan Itu manggil-manggil nama dia Cuma kata dia Beda suaranya Gue bilang Ah yaudah dah Gue bilang mungkin Lu halu kali Atau kecapean Karena si cewek ini Perdana bang Naik gunung Perdana naik gunung Dan ada kejadian konyolnya Ketika gak denger suara itu Dia lari Menurut bang Eko ini Yang ngejagain tuh Dia lari Nyari sumber suara Oh Gue kira lari kabur Kagak Nyari sumber suara Dan itu kondisi kabut Bang Eko langsung ngejar katanya Sialan gue diini Nama si Yuli Ini orang petakilan banget Dia bilang Udah bang ya Maafin ya bang Gue bilang gitu Akhirnya tapi gak kejadian apa-apa sih Gitu kan Nah udah jalan Akhirnya udah Udah di tenda Gue masak-masak Kita makan Ngobrol cerita dan lain-lain Ya alhamdulillahnya Gue pun sempet beberapa kali Minta maaf Karena kejadian kayak gitu Akhirnya yaudahlah Kita makan Kita makan Selesai ngobrol Tidur lah Nah dari sini nih Mulai-mulai Kejadian yang Agak ngeselin bagi gue Jadi udah tidur Tidurnya tuh kondisi Bang Eko, Bang Andri Terus lima sandri Gue sama Satu sandri Dan daddy Sama satu cewek ini Sebenernya si cewek ini Mau tidur sama gue bang Cuman gue bilang Kondisinya gue batuk Gue takut ngeganggu lu Gitu kan Gue bilang Udah deh sama lu aja Biar lu ngerasain dah Gitu kan Dan gue pun percaya sama dia Gitu kan Gue percaya sama dia Udah Nah Tidur lah Kondisinya tuh Tenda tuh Dua ngadep kesono Satu ngadep kedua tenda Sedangkan gue ngadep Nyerong kesono bang Jadi gitu kan Nah pas gue udah tidur Mereka masih cerita-cerita Dan yang gue denger Itu mereka cerita setan Mereka cerita setan Gue bilang Aduh gue bilang Parah banget nih orang Ya gue mau gue dengerin aja Gue diemin Mulai lah Gue demam Parah Dari situ gue mulai demam Parah Gue merasa Badan gue udah gak bisa Apa ya Mungkin kalau ada Termometer Itu tiga Tiga sembilanan mungkin ada Karena panas banget bang Panas banget Dan anehnya batu gue hilang Tapi lu panas Panas banget Gue sebisa mungkin Gue tidurin Gue gak tau tidur Antara tidur dan enggak Pas gue melek Pokoknya dalam kondisi gue demam Jadi gue tidur Di sebelah kan ada satu orang lagi Di tengah-tengah itu ada kaki Kaki? Di sleeping bag gue Dan sleeping bag satu ini Ada kaki Kaki doang? Kaki doang Itu hitam Antara gue percaya dan enggak Itu kaki Gue tidur begini Gak tau karena faktor gue demam Atau gimana Gue senggol gini Kakinya ngangkat dong Kakinya ngangkat Gue bilang Aduh gue langsung Yang tadinya begini Gue langsung balik Kakinya warna hitam Atau pake tanah hitam? Warna hitam? Warna hitam Tapi gue gak bisa mastiin itu gimana Karena kondisinya Gak ada pencahayaan Ada pencahayaannya itu Dari luar Jadi kan ketahuan banget siluetnya Gue bilang Itu kaki Gue diem begini dong Kaki itu nyinggol ke gue Gue bilang Aduh Ini antara beneran Atau karena faktor gue demam Gitu kan Gue baca-baca sebisa mungkin Dan itu Ternyata Pas gue liat lagi gak ada Udah hilang Udah hilang Nah Menurut Si Daddy Sekitar jam segitu tuh Dia manggil-manggil nama gue Lo gak denger? Dan gue gak denger Itu pertama Kondisinya Si cewek ini mulai Kayak kesurupan Si Yuli itu Si Yuli itu mulai kesurupan Dan gue gak denger itu bang Gue diem Akhirnya gue minum Bang Setelah wajib kenapa ya Gue kondisi gak mau buka Nah dari situ Mulailah Kedengeran suara Orang kayak Ini tenda gue Begini Set Dan itu Bukan tenda gue doang Hampir semua tenda Gue bilang Aduh udah mulai ya Masa iya Gue bilang Gapapalah Selama gue ini Yang ngedenger Yang penering Yang lain gak ada teriak-teriak Karena kondisinya semua aman Gitu kan Udah kayak gitu Gue tidur lagi nih Gue tidur lagi Gak tau kenapa HP gue memang Pada saat itu Gue puterin lagu kan Gue tidur Pas gue melek lagi Itu ada yang duduk Di sebelah Sebelah sini Ya di sebelah Di sebelah ini Kaki gue Iya Gue antara Antara orang dan Bukan gitu Ini orang siapa ya Gue gisek-gisek Dan HP gue Gak tau kenapa Gue ngambil HP Gue senterin gini Itu siapa itu Itu kakek kakil Dan kondisi gue Belum liat muka ya Itu kakek kakek Pake baju hitam Nengok sebelah doang Mukanya pancur Bukan yang gue liat Kalau kakek kaki yang dibawah kan Iya kakek masih normal Masih normal Dan ini hancur sebelah Baru nengok sebelah Gue langsung nutup dong Gue langsung istighfar Sebisa-bisanya Gue bilang Astagfirullahaladzim Gue bilang Ini apaan ya Dan itu sempet ketawa 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 kakek Gue ngomong sendiri Gue ngomong sendiri Gak orang gila Dan sebelah ini Kagak bangun Gue ngomong kayak gitu Gue bilang Udah kek Pergi gitu kan Udah sampe gede Udah gue bawain nih Berat Capek Gue bilang Udah Jangan ganggu gue Gue pengen tidur Dari situ gue liat Ternyata ilang lagi Ilang Dan udah Gue bilang Udah lah Gue ngambil komik Satu gue minum komik Karena mulai batuk lagi Pas udah kayak gitu Tiba-tiba Gue merasa udah nyaman Tidur Bang Bang Samsul Gue dengerin terus Bang Bang Samsul Gue bangun Bang Sampai berapa kali Gue bilang Apa sih dad Gue bilang Gue baru gemolor Terus gue buka Ini Yuli katanya Gue gak tau nih Dada dia nyesek Terus gue buka Set Gue langsung ngambil headland Ke tenda dia Bang Nyorot pas banget Ke tenda dia Di belakang tenda dia Ada empat orang Tendanya Yuli Ada empat orang Itu pocong Itu pocong semua Pocong? Pocong semua Empat orang Gue langsung balikin Gue langsung begini Jadi kondisinya Cuman cahaya dari samping doang Gue gak berani ngeliat ke tenda dia Disitu ngobrol Gue bilang Kenapa dad Yuli Ini katanya dia Ada-ada nyangat Lu ngapa sih Susah banget bangun Kayak kebo Gue bilang gak tau dad Gue bilang capek banget Gue capek Gue gak ceritakan mereka Gue gak ceritakan mereka Nah dibilangin tuh Si Yuli ini dadanya seset Dadanya seset Gue bilang Dia sempat Si Yuli ini berontak Dan Dipegangin sama si daddy Gak mau dipijit Gue bilang dad pijitin Gak mau Dan katanya tangannya Udah mulai mau nari Kayak gini Jadi antara setengah kesurupan Setengah kecapean Dan setengah sadar Tapi kondisi gue Gak mau keluar Gue gak mau keluar Itu orang gak mau keluar Iya Sama gak keluar Jadi gue cuma ngomong Dari tenda sama ke tenda aja nih Gue bilang Aduh Tapi jiwa jahil Gue pengen gitu kan Gue bilang Karena si orang ini Yang namanya daddy ini Pengen berarti ngeliat setan Gitu kan Iya Penasaran kan Jadi Gue diemin aja Nah Sampai ada kejadian Gue bilang Yuli lu kenapa Akhirnya gue kesel Gue bentak tuh si Yuli Gue bentak Tiba-tiba dia nurut sama gue Tiba-tiba nurut Gue bilang dad Suruh bangun aja Bangun Itu kata Bang Ansul Bangun Bangun Terus dad Pijitin tangannya Pijitin tangannya Karena udah gue bilangin Dede Gue udah kasih beberapa ininya Pijitin ininya Sampai dibacain in ayat Gue harus dikatanya tuh Pijitin Gue tanya dong Gue karena kesel juga kan Mau air hangat gak Mau Yaudah Gue nyalain kompor Dan brengseknya Kompornya ini Bang Ada 6 tabung gas Gue nyalain Itu kagak nyala Jadi si gasnya itu kabur terus Kabur? Jadi gimana? Jadi gue colokin Enggak Jadi kayak Gitu Jadi gue ini gak bisa Udah nyantol juga Gasnya keluar terus Gue kesel kata gue Wah dijailin sama gue Gue lempar dong 3 gas Ke depan tenda si Dede Itu tiba-tiba Pocongnya ilang Tapi masih nyisa 1 Tiga ilang 1 Iya Itu nyisa 1 Gue bilang Wah kebeneran nih Tapi itu kondisi Udah gue lempar Satu gue bisa nyalain gas Udah mulai kan Nyalain tuh air Gue diemin aja Pas udah kayak gitu Si Dede udah tau nih Kenapa nih orang tiba-tiba Kesel kayak gitu kan Gue bilang Udah amat Enggak Gue bilang Kesel karena gasnya aja Gue nyalain Air udah anget Udah air udah anget Eh apa Udah mateng nih Nih bawa Berpikiran gue Dia ngambil air Dia balik ke sono Dia ngeliat Ternyata Dia pinter Di jalan nunduk Lu begini Nah karena Kondisinya si Yuli ini menurut dia Yang pertama Satu orang Kalau kata si Yuli Yang kedua Dia dipegangin Sama lima orang Nah gitu kan Ya gue kagak tau Karena kondisinya Bukan satu tendah sama gue Satu tendah sama Dede Cuman dia ceritanya Gue dipegangin Sama lima orang Bang katanya Gitu kan Orang itu apaan Ya pokoknya Ada yang megangin dia lah Lima sosok itu tuh Karena makanya Dada dia nyesuk banget Dan kata dia kayak Ada yang nindihin gitu Kata gue Yaudah Yul Mungkin lu halu kali Kecapean wajar lah Namanya juga baru Gue gituin kan Karena gue gak mau Dia punya pikiran Yang aneh-aneh Gitu kan Halinya apa Sudah kayak gitu Gue mikir sepanjang Udah minum tuh Gue mikir aja Gue mikir Dia udah tidur Gue keluar Sekitar jam 3 Jam 4an Gue keluar Gue celang-celangguk Gue mati gue Kalau memang Lu mau pada ganggu Gangguin gue aja Jangan gangguin temen-temen gue Dari situ lagi Dateng lagi Kakek-kakek lagi Gue bilang Kayak Dalam mati gue Lu ngapain sih Gue bilang Lu ngobrol-ngobrol Sekalian Gue bilang Ngopi-ngopi Gue kesel banget kan Dia cuman ketawa doang Udah ketawa Udah pergi Cuman muncul Kayak-agak jelas gitu Gue bilang Aduh anjir gue Diteror kaya begini ama Makanya gue bilang Gue kesel banget dong Maksudnya Lu mau neror Neror parah sekalian Gitu kan Ke gue Daripada ke yang lain Gitu jangan Akhirnya udah dari situ Gue bilang Tolong jangan ganggu Siapapun dari sini Intinya jangan ada yang diganggu Udah Masuk ke dalam lagi Gue tidur Sampai akhirnya Pagi Semua cerita dong Iya bang Gue juga ngedenger Ada beberapa orang yang bilang Gue ngedenger suara langkah Yang jalan Terus ada yang ngedenger suara Tenda Yang diginiin Terus si Uli bilang Gue kayak dipegangin sama lima sosok Sama satu sosok Dan dia nanya Bang itu gue kenapa Gue bilang Lu kecapean doang Gue gak mau bikin dia Apa ya Gak mau intinya Takutnya dia kapok Intinya kalau dia kapok Gue kasihan ke dia nya juga Akhirnya Yaudah deh Dari situ Gue suruh saranin Dia buat pada samit Karena gue gak mau samit Satu kondisinya kabut Kedua Dingin juga Gue bilang Udah gue mau masak aja Lu pada samit dah Gue bilang Udah pasti aman Gue bilang aman Karena gak mau Gue bilang samit itu Ya kalau gue bilang Kalau ke gunung gede Gue lebih enak di surgennya Jujur Iya Daripada ke puncaknya Jadi yaudah lu pada samit dah Lu belum pada pernah Gue mau biarin disini Masak Karena di puncak kayak pasar Iya Kan udah kayak pasar Makanya gue males banget Akhirnya Sekitar jam 2 Kita Turun lah Nah Mulai turun ini Kita packing-packing Kita baca doa Dari sini mulai Si Yuli Agak ke belakang Jadi depan lagi Yuli pengen ke belakang Pokoknya intinya Kayaknya nih orang pengen nanya Pengen nanya tentang kejadian malam Cuman selalu gue patahin Selalu gue patahin Intinya Lu halu Lu capek Lu halu Lu capek Udah gitu Padahal gue tau Kejadiannya gitu kan Jadi Intinya gue gak mau bikin dia Parno lah Dan kapok Nah pas turun Disini sebenernya Ada kejadian yang bikin gue kesel Ketika naik gunung gede Jadi pas mulai turun Dari pos 5 ke 4 Ada 3 pendaki Dia lari Kondisi jalur lagi rame Dia lari Gue plototin bang Gue bilang Bang santai bang jalannya Itu kondisi lagi rame Gue plototin bang Maksud gue ya Lu mau naik sejago apapun Tolong lah Liat kondisi Kalo lu mau lari Gitu kan Gue tau lu senior Lu suhu udah gitu kan Maksudnya jangan jalan kayak gitu Gue diemin aja sekali 3 orang udah diem Udah gue plototin Udah berapa 100 meter lagi Tiba-tiba ada lagi 2 orang Lari lagi Mulai kesel dong Tensi gue bang Jadi ada si Yuli Dan belakangnya ini Ada orang agak pinjang dikit Gue gak tau rombongan siapa Hampir mau nyenggol Gue bilang Bang kalo lu kesenggol Kasih tau gue ya Gue tampol sama gue orang Gue gituin Karena kondisinya bang Lu bayangin rame Lari-lari buat apa Gitu kan Lu mau jadi dipikir jagoan gitu Di gunung gitu Gue kesel banget Tiba-tiba yang 2 itu Dia diem Yang 1 Mau nyusul gue Kagak berani diem Gue plototin dong Mau lari lu Lari sana Gue gituin Gue kesel banget Udah mau gue semalaman di teror Tiba-tiba kayak gitu kan Gue takutnya kenapa-napa doang Maksud gue Lu mau jagoan Lu mau suhu Ya deh gue ngaku gitu Tapi tolong Hargain orang yang lagi jalan Lagi ngantri Udah tau nih gunung gede Udah kayak pasar gitu Jangan nari-nari Kayaknya Dari situ turun Kita motong jalan Ke Jalan Jalur lama bang Dari pos 4 itu Motong Nah dan Disini mulai kebagi Dua kelompok lagi Gue Yuli Bang Andri Bang Eko Empat orang belakang Sisanya Udah Merabas ke depan Dan Posisi yang depan Ternyata itu ada Satu orang yang Pincang juga Kenapa dia duluin Dan gue akuin Si cewek ini Keren bang Karena Gue kira Dia lemah Ternyata dia bawa carrier Naik turun itu berat Kondisi 60 liter Untuk Gue yang ngangkat sendiri Untuk kapasitas Si cewek Itu berat Jadi Pas turun pun Itu carrier cowok Dia yang bawa Si cewek ini Kecil banget bocanya Gue bilang Lu beneran kuat Iya Dia bilang Gak apa-apa kok Dia punya pikiran Ngerasa gak enak Gue bilang Gue udah selalu tawarin Lu kalau gak kuat bilang Gak kuat bilang Walaupun gue sendiri Sakit gitu bang Tapi gue mentingin Mereka-mereka semua Akhirnya kita turun Dan Ternyata kita turun Kemaleman Jum berapa tuh Kemalemannya tuh Pokoknya sekitar Maghrib Gue masih di trek Dan gue sampai Basecamp itu Jum 8 Dan itu Di Pos 2 Oh Pos 1,5 Pos 1,5 Gue maghrib Setengah 7 Pokoknya gue di 1,5 Di 1,5 itu Kita juga turun Meramean kan Cuman kondisinya Gue gak bisa ngeduluin bang Jadi tiap ada orang Mau nyusul Oh silahkan bang Silahkan Karena Gue kira Si cewek ini Yang bakalan kenapa-napa Ternyata Ada satu orang Pahanya itu kenal Pahanya Kayak kram gitu Kayak kram Jadi gak bisa Dari situ gue sebenernya Punya inisiatif Buat ngedouble career gue Cuman karena kondisi gue lemah Gue masih belum Aduh gue bilang Kuat kayak nih orang Kuat kayak gitu Maksud gue Gue juga sama gitu Capek Maksud gue Kalau memang harus banget Yang mau gak mau Gue tetap gitu kan Akhirnya Jalan-jalan Si Yuli tiba-tiba Bang Kok gue sedih ya Kok gue pengen marah-marah ya Gue bilang Aduh Yul Lu ngapa lagi Gue nengok ke kiri Gue nengok ke kiri Gue nengok ke kiri Anak dong bang Di kiri gue Itu kundilanak Lagi Lagi kayak Senyum-nyeringai gitu Aduh Gue bilang Yul Ini Yul Lu jangan jalan ngecelinguk ya Lu senterin Karena dia pake kacamata ya Lu pokoknya senterin aja Dan itu sepanjang perjalanan Ngikutin terus Sekundi? Iya dari samping Dan itu kondisinya Kabut bang Gue dapet kabut Pas turun Yul Lu pokoknya jangan jalan ngecelinguk Iya bang Dan ini bocah Beneran petakilan Jadi di malam ini Ada di jalur ini tuh Ada kayak belokan kayak gini Tapi tetep nyampe ke situ Iya Jadi si gue bilang Yul Udah lu jangan jalan situ Tiba-tiba lari dong Gue langsung ngebanting kairin Gue mau ngebujar dia Belok gini Dia duduk Udah bang kok ya orang Cuman budu duduk Disini Gue bilang Ancur gue Ya Allah ini cobaan macam apa Gue bilang Tiba-tiba Dapat orang kayak begini Dia duduk dong Maksud gue Iya gapapa Tapi tolong nurut Akhirnya sampe pos Terus jalan Bang Andri Akhirnya tumbang Dan kondisi dia bawa Tas 60 liter Dan itu berat Mau gak mau Yaudah bang Lu duluan deh Tenang masalah tas Biar yang gue yang bawa Lu yakin bang Karena dia juga tau Kondisi gue Nggak fit kan Udah bang Pokoknya lu percaya sama gue Intinya kalau masalah turun mah Udah nyampe Sekesel-keselnya gue Paling gue tendang sama gue Carrier Gue gelin dingin gitu kan Akhirnya Nah Maksud gue berharap tuh Yuli Bang Eko kan memang lagi Udah masih fit ya Bang Andri Maksud gue Mereka bertiga gue pengen di depan Kondisi gue Barang berat gue Gak bisa dong Nungguin mereka Mau gak mau gue harus Lari ya Intinya jalan cepat gitu kan Kalau nungguin ya Sama aja Kayak nyiksa pundak gue Akhirnya Pas udah kayak gitu Si Yuli tetap ngintil gue Jadi di depan gue gitu Gue mau ngomong Tapi gimana Dia bilang Bang gue gak mau Pokoknya mau udah ketama lu Yaudah Yaudah Yul Gue bilang Gue hanya ambil benerin Carrier Dua biji kan Pas udah gitu Bang Itu apaan ya Udah gue bilang Jalan deh Jangan mikirin demit Gue bilang Jalan deh jalan Barang gue berat banget Gue bilang Akhirnya jalan tuh Bang Gue Ya biarpun muka gue Ngap-ngapan Muka gue pucet mungkin Bawa dua karrier Sampai pos ojek Gue saranin Bang Lu mendingan Ngojek deh Gue bilang gitu kan Daripada kayak gini Lu kesiksa Padahal sama gue juga Kesiksa gitu kan Akhirnya mau gak mau Ya akhirnya ngojek lah Dan yang dibawa tuh Karrier gue yang berat Karrier dia gue yang bawa Akhirnya dia ngojek Disini gue Bertiga tuh Udah mulai bertiga Bang Iko jalan lagi Dari pos ojek ini Turun Di saung itu Gue ngeliat Ada kuntilanak lagi Yang tadi Yang tadi Si Yuli Yul Yul Apa bang Nihil Ntar deh Duduk dulu yuk Ya gue mau Mesti mau jalan Gak apa-apa Duduk aja Dia mau nengok pesona Yul Yul gue panggilin dulu Biar dia gak nengok Saung itu bang Yul apa Udah sini dulu Gue bilang Dia ini kan Dia apa Duduk Yaudah duduk ya Lu ngeliatnya ke gue ya Gue mau cerita nih Gue bilang Gue mau ada cerita lucu Gitu kan Akhirnya gue ngobrol-ngobrol Terus gue liat Wah udah aman nih Yul jalan lagi Gue jalan lagi dong Gue jalan Terus Akhirnya sampe batu Dia istirahat Sampai pos Sampah juga Dia istirahat Dan alhamdulillah Gue sampe lah Ke bawah Nah dari situ Udah sampe bawah Gue mastiin Ternyata Bener Yang kena tuh Bang Andri Ada satu lagi Anak Sandri Dia itu juga Kena juga Kakinya sakit Gitu kan Dari situ banyak tuh Cerita-cerita Bang Iya bang Gue gak denger ini Gue bilang Udah lah bodoh mat Ya gue Intinya mereka pada cerita Gue cuma manggut-manggut Ya 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 Gue bilang Iya bener Ya bener Udah gitu aja Ya kepala gue Seteris Ngapal ini Satu cewek lagi Gitu kan Dan disitu Si daddy bilang Oh ternyata Ini ya Yang lu rasain Di sindoro Pas satu tenda Gue bilang Udah jangan baik bacot lah Udah enak kan Lu udah ngerasain kan Gitu Karena pas di sindoro Sama Kondisinya gue Satu tenda juga Mereka Ngejagain juga Sekarang giliran dia Ngerasain satu tenda Mereka Dan dia Kesalnya tuh Pas kesurupan pertama Yang paling parah Bang Karena itu mukanya melotot Dan gak bisa dipegang Sama sekali Dia takutnya lari Kemana-mana Dia udah siap-siap Kata dia Gue udah begini aja Kalo tiba-tiba ini Gue bakal ini kan Kata dia Yaudah Lu ngerasain kan Nyata kan Yang kayak gitu ada Iya bang Dia bilang Yaudah lah Gue capek Gue mesti rahat Bodoh banget Gue pada cerita wapun Gue cuman dengerin Iya Manggot Gini-gini aja kan Aduh gue bilang Kacauan dari situ Dan itu Akhirnya tuh Hampe best Kem Bukan ampe best game sih Sampai ampe Pasi-maksi Itu ada bang sebenernya Gue masih ngeliat Kelebatan aki-aki itu Aki-aki itu? Iya Gue gak tau Sampe sekarang pun Gue masih mikir nih Aki-aki ngikut apa-apa kagak Gue lo berasa berat kan? Kalo masalah berat Gak ada Tapi gue harus Ditunggu main ke salak lagi ya Dibisikin lagi? Iya Tapi salak satu Harus lewat Pasir rengit Gue bilang Bodoh amat Ntar deh Gue bilang Gue masih mikirin Bodoh amat Ini gue bilang Anjir kok cekat tuh Aki-aki Gue bilang Gue kadang-kadang Bang kemarin aja Gue ngobrol sendiri Gue bilang Siapapun yang ada di badan gue Ngapain sih lu? Udah pulang-pulang aja Lu kan gaib nih Bisa terbang Terbang kayak kesalah Dia kan ngapain Nenggong di badan gue Gue bilang Aduh gue bilang Kesel lu aja Gue mau balik lagi Ke pasir rengit Yaudah lah Sekalian healing Gue bilang Sebenernya Gue gak tau sih ya Gue gak berani sebut Nama gitu kan Karena gue terlalu Takut sensitif aja Jadi Antar percaya dan enggak Gitu kan Yang disitu Pokoknya yang di petilasan itu Katanya sih Sosoknya itu gitu Cuman gue gak berani Sebut nama aja Oh yaudah lah Biarin Mungkin band ikut Band jalan-jalan Kata saudara gue sih Begini yang jalan-jalan Katanya Yaudah lah Gue bilang gak apa-apa Cuman kondisinya Gue masih sakit Dan alhamdulillah Pas turun itu Batu gue Ya kayak gini Normal gak yang terlalu Ngehantem banget Dan gue juga sehat Walafiat gitu Gak yang parah-parah banget Gue bilang Ya elah Sampai segitunya sih Sama gue Terus gue pengen naik Normal-normal aja Akhirnya ya Yaudah lah Bagi gue Satu Pengalaman gue lagi Dan kedua Gue bisa ngasih pengalaman Ke temen gue ini Gitu kan Dan alhamdulillahnya Kemarin si cewek ini Bang nanti Gue ajaknya naik Ke gunung lagi ya Gue gak kapok Kata dia Bener gak kapok Iya pokoknya pas gue udah liat Foto-foto Ternyata bagus Gue ketagihan Ya alhamdulillah Gue pengennya Orang yang naik gunung Gak boleh kapok Harus gitu Iya Karena kan kalau naik gunung Setau gue Tergantung tim Kalau tim lu gak bagus Ya lu pasti bakalan kapok Bener Tapi kalau tim lu enak Mau secapek apapun Lu gak bakalan kapok Gitu Bener Kalau tim lu kompak Enak bang ya Iya Gak ninggal-ninggal Gak ninggalin Terus ada Ya intinya ada humor Dan insininya Gak bosen Selama pendakian itu Gak bakalan kapok sih Tapi kalau misalkan Lu dapet tim yang ditinggalin Dan lain-lain Ya gue pastiin Baru pertama kali naik Lu bakalan kapok Mau cewek Mau cowok Itu pasti kapok Habis-habis gitu Mau kemana lagi bang Rencana sih Jogorogo ya Cuman berhubung Satu orang yang ditumbang Gitu kan Jadi yaudah di skip dulu Gitu kan Tumbang habis dari salak gitu Iya Tumbang dari salak Jadi yaudah Kita skip dulu Gitu Ini Jogorogo asik nih Gue pengen ikut gue Jogorogo Jalur-jalur diarah nih bang Jalur diarah iya Banyak Petilasan Petilasan Satu ke duanya Petilasan Dan intinya Jalur capek lah Jalur capek Soalnya jarang Apa Terpanjang di lau Jarang orang lewat situ juga kan Makanya Jalurnya tuh masih Bisa dibilang alami gak sih Alami banget Intinya Intinya jalur terpanjang lau Selain singolau Ya itu Jogorogo Gue kira cetuh paling panjang Enggak itu paling panjang Itu dari Berapa ya Dari ratusan apa berapa Ribu ya Intinya itu paling panjang lah Jogorogo itu Karena estimasi wajib Tiga hari dua malam Wajib Wajib Gua cetuh dua hari satu malam Game 4 aja Oke bang Samsul Ada pesen-pesen gak nih bang Pesen-pesennya Intinya Gue yang kesel itu Sebenernya bukan masalah Tukang sebelak ya Tukang sebelak itu yang gue bikin kesel Kenapa hatinya Ya malum hati ya Maksudnya Dari mana pun banyak Jadi gue kesel juga tuh Tapi intinya Kalau memang lo naik ke gunung gede Mau sejago apapun Mau sesuhu apapun Tolong kalau turun Gak usah lari-lari Kalau kondisinya rame Kecuali kalau sepi silahkan Waktu itu pernah bang Di sindoro bang Lari turun Gelinding ya bang Ya iya Hidung berdarah Maksudnya gue kalau dia sampai Itu bang Sampai bener nyenggol Gue asli Gue tampol itu orang bang Iya lah Saat gue tampol Kalau misalnya dia berdarah Gue syukurin Kan rame tuh Ibarat kalau dia jatuh gelinding Pasti kalau kena yang lain Yang lain jatuh juga Iya iya Ngerugiin banyak orang Iya gue tau intinya Lo jago Lo suhu Pokoknya lo segalanya lah gitu Tapi tolong lah ngertiin Kalau pas rame Jangan lari-lari gitu Karena orang yang running pun Dia mereka pada Intinya pada normal aja Gitu kan Ngikut antrian Ini yang bawa karir Tiba-tiba lari dong Udah kejagoan Gue bilang Aduh Jangan deh Jangan ditiru Yang kayak gitu Eh tapi menurut lo Kalau naik salak lagi Lo balik ketemu lagi Sama Ketemu kayaknya Aki-aki Gak apa-apa Gak apa-apa Say hi lah Menarik Kayaknya gue harus ikut nih Kalau ke salak Ayo Bisa Ayo lah Kalau gue mau kan Naik gunung Siapapun yang ngajakin Ayo Karena kemarin aja Bang Nadi kan Karena bukan konten juga Jadi cuman buat healing doang Ayo Bang Lo mau naik sama siapapun Ayo Gitu Ya bener Akhirnya naik juga Oke Bang Samsul Thank you nih Ceritanya Nah mudah Ntar bisa mampir lagi Kita cerita-cerita lagi Siap Oke Sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe Sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita horror selanjutnya Gue Joe Sama Bang Samsul Sampai ketemu di Cerita selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa